Pertanyaan dari Sentul, kembali Angana ingatkan, untuk yang sudah raise hand, Ukti Vila, mohon bisa di drop di kolom chat terlebih dahulu pertanyaannya sebelum nanti insya Allah ditanyakan kepada Ustaz langsung jika waktu memungkinkan. Tafadoli untuk Sentul, jika ingin bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin sebelumnya ini ada tiga pertanyaan digabung tapi insya Allah pendek-pendek apabila apa diizinkan Ustaz. Tergantung moderatornya. Boleh nggak Mbak? Bungkus. Bungkus ya Pak Pak. Pertanyaan yang pertama dan kedua itu ada hubungannya dengan yang tadi soal permintaan maaf. Jadi yang pertama apakah permintaan maaf itu berarti harus diucapkan ataukah boleh melalui gestur atau sikap. Itu yang pertama. Yang kedua... Melalui apa? Apa sikap? Sikap. Misal... Tadi dikasih hadiah itu. Ya, jadi apakah harus diucapkan ataukah boleh melalui sikap ya hadiah termasuk hadiah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita meminta maaf kepada seseorang, kemudian orang tersebut tidak memaafkan. Nah, sikap kita itu apakah kita harus meminta maaf terus sampai dimaafkan atau cukup satu kali saja meminta maaf, terus sisanya ya tergantung antara urusan dia sama Allah gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini mengenai merendahkan diri. Nah, ini beda. Mungkin batasnya merendahkan diri, mungkin perbedaan ya. Merendahkan diri antara tawadu dengan minder gitu, Ustaz. Karena kan rendah diri mungkin konotasinya tuh banyak di masyarakat tuh identik dengan minder. Nah, ini di mana batasannya gitu antara tawadu dengan minder gitu untuk rendah diri. Kira-kira begitu, Ustaz. Barak Allah, Ufik. Jadak Allah, Ufik. Wafik wa barak. Nah, jadi kalau bicara maaf, apakah maaf itu harus dengan lisan? Intinya adalah bagaimana orang itu memaafkan kita. Kalau dengan sikap kita orang itu sudah memaafkan, selesai. Karena kan kita melakukan kesalahan. Dan kita tahu di dalam agama ini, kesalahan kepada manusia itu walaupun kita sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jal, itu tidak akan diampuni. Kecuali orang itu memaafkan kita. Kalau tadi dikatakan dengan sikap, ternyata orang itu sudah memaafkan kita, selesai. Artinya, kita yang punya salah, kita kirim hadiah sama dia, kita kemudian baik-baikan sama dia, lalu dia menerima kita kembali, semoga kita sudah dimaafkan. Tapi kalau ternyata belum dimaafkan, ya berarti masih ada tanggungan kita sama orang tersebut. Kalau yang kedua tadi, berkaitan dengan maaf. Yang kita sudah pinta kepada orang itu, namun dia tidak memaafkan kita. Ada beberapa kondisi sebenarnya. Yang pertama, kita perlu berusaha. Mungkin kita belum maksimal meminta maaf sama dia. Kita kadangkala maafnya juga sekedarnya. Padahal kita perlu berusaha. Ini urusannya dengan pengadilan akhirat nanti. Kalau dia menuntut, ya mau tidak mau kita akan duduk di kursi persidangan nantinya. Sebagai terdakwah. Karena kita melukai atau mendolimin dia. Maka hendaklah berusaha untuk meminta maaf semaksimal mungkin. Dengan cara kalau tadi dikatakan kita kirim hadiah sama dia. Kita kirim orang supaya bulan memaafkan kita. Kalau ternyata kita sudah berusaha, namun dia tidak memaafkan kita. Maka kita perlu sering-sering mendoakan dia. Bukan urusannya nanti dia sama Allah enggak. Kita memang punya salah sama dia. Kita perlu sering-sering mendoakan dia. Dengan harapan hatinya terbuka dan dengan harapan Allah membuat dia ridul sama kita. Atau paling tidak kita sudah siapkan amalan yang akan diberikan kepada dia pada hari kiamat. Karena dia akan ambil dari kebaikan kita. Kalau kita memang membalimin dia. Maka jangan bermudah-mudahan melakukan kesalahan kepada manusia. Allah itu maha pengampun, maha pemaf. Tapi manusia, bakhil manusia. Oleh karena itu biasanya orang kalau disalahi tiga kali enggak mau kenal lagi dia. Itu manusia. Maka berhati-hati. Yang ketiga. Berkaitan dengan ya. Antara tawadu. Jadi tawadu ini penting sekali tadi. Ada tawadu itu yang karena minder. Ada tawadu yang karena sombong. Dia sebenarnya orang yang bukan karena sombong. Ya karena pencitraan. Dia ingin supaya kelihatan orang yang merendahkan diri. Ada orang yang tawadu karena memang dia hina dia orang. Dia enggak bisa mengambil hak. Maka perbedaannya di niat tadi. Orang yang tawadu karena lillahi ta'ala. Dia itu mampu untuk menampakkan kehebatan dirinya. Menunjukkan siapa dia. Mampu dia. Tapi dia merendahkan dirinya untuk Allah Azza wa Jal. Maka disini perbedaannya orang minder ini memang orang yang dia mungkin enggak mampu untuk menampakkan dirinya. Tapi ini orang. Bukan orang yang minder. Tapi orang yang memang karena Allah. Jadi perbedaannya mungkin di niat tadi jamaah dan di kondisi orang tersebut. Mana yang merendahkan diri yang akan mendapatkan balasan diangkat sama Allah Azza wa Jal. Dan mana yang merendahkan diri karena memang dia hina, dia minder, atau karena dia mau pencitraan. Jadi kembalinya kepada niat dan kondisi orang itu. Ini adalah Allah Azza wa Jal. Ini adalah Allah Azza wa Jal. Terima kasih. Terima kasih.